Finalnya disuruh tulis skripsi tentang padi gak salah? Padi Jadi ini piagam ya, piagam olimpiadi biologinya So kalimat saya adalah jika kacamata saya patah Maka Pansan juga suka Pikachu Pandailah berbagi waktu dengan baik If you can manage your time properly and if you can use your time effectively and efficiently Semoga semua rintangan yang ada di depan kalian bisa diatasi dengan baik Amin Hai, welcome to Achievers Junior Talk Dengan saya Sabrina Dan saya Sunny Pada podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Dengan salah satu Achievers yang terkenal di SMPN Mayuda Wah, kenapa terkenal tuh Sabrina? Ya, karena Achievers kali ini Oh, tunggu dulu Bagi kalian yang follow Der IG Instagram Dermayuda Pasti 100% nih kenal dengan Achievers yang satu ini Achievers ini banyak dipost di IG Dermayuda karena prestasinya Wow, keren sekali Ya, jadi penasaran kan Kak Sunny? Bener, penasaran banget Nah, tetap menunggu malam lagi Inilah Achievers kita kali ini yaitu Fansen Hai Fansen Hai Hai, apa kabar? Baik Oke, bisa perkenalkan diri dulu? Oke Nama saya Fansen Sekarang saya duduk di kelas 9 Dan ya, saya enjoynya sih belajar IPA Dan achievement-achievement saya pun di bidang IPA Nice, oke Fansen katanya tadi siswa kelas 9 ya Dan berarti bentar lagi udah mau masuk SMA dong Di setelah-setelah banyak ujian dan persiapan SMA ini Fansen masih sempat juga berprestasi nih yang KSN ini kemarin dapat gold medal loh Setelah itu best theory dan best observation Nah, Fansen gimana sih cara kayak bagi waktu gitu dalam setelah-setelah belajar buat kelas 9? Well, cara bagi waktu itu sebenarnya ditentukan dengan tugas kalian itu apa aja Dan seberapa berat tugas kalian Jadi misalnya kalau tugas kalian lagi banyak, ya mau tidak mau kalian harus Meng-sacrifice lah free time kalian Atau merelakan waktu bermain kalian demi menyiapkan tugasnya Nah, setelah tugasnya siap kalian baru bisa have fun atau hangout gitu dengan teman-teman kan Kalau kamu berarti pakai priority list gitu nggak? Kalau priority list, biasanya kalau tugas keterampilan nih Saya kerjain tugas keterampilan dulu Karena menurut saya itulah yang paling sulit itu dikerjakan Dan paling banyak lah hal yang harus disiapkan gitu Oh gitu, iya sih tugas keterampilan emang berat untuk sehari-harinya Kalau sehari-hari kamu misalnya dalam daily life gitu jadwalnya kira-kira gimana bentuknya? Well, jadwal saya itu tidak, ya there's nothing special about it Kayak orang biasa aja, ya paginya pergi ke sekolah Karena kan saya pilih sekolah PTN Siangnya kalau ada extra curricular pada hari-hari tertentu Saya pilihnya klub pingpong sama klub fisika Kemudian setelah high school ya saya pulang ke rumah Kalau ada PR saya kerjain dulu Kemudian kalau sudah selesai baru saya enjoy my free time lah Tonton TV dan main game biasanya Oh gitu ya kak Vanson Nah kak, kan seorang cara belajar yang beda-beda setiap orang ya Kalau kakak sendiri gimana? Ada tips dan trik kah? Kalau cara belajar saya itu lebih terfokus ke reviewing and revision Jadi kalau kalian mengulang terus lah materinya Later you will develop a better understanding of it Kemudian kalau mungkin trik, salah satu triknya Kalau dalam menghafal kalian bisa membuat jembatan keledai Kalau membuat jembatan keledai itu kalian bisa Lebih mudah mengaitkan materinya dengan kehidupan sehari-hari kalian kah? Atau sesuatu yang lebih fun dan menarik Jembatan keledai itu kayak mana tuh? Misalnya saya akan bahas tentang tabel periodik lah ya Karena kan itu ada hubungan dan IPA Kalau golongan 8A itu kan ada beberapa unsur-unsurnya Saya kasih contoh ya Itu ada helium, neon, argon, xenon, radon, dll Kan susah dihafal tuh kan Jadi kita bisa buat jembatan keledai misalnya Hebo, negara Arab karena serangan ranjau Itu hebonya, HE-nya helium, NE-nya neon, AR-nya argon, dll Oh ya ya, berarti jembatan keledai itu kayak Kita mau buat singkatan supaya kita gampang menghafal Oke, pertanyaan selanjutnya adalah Pelajaran apa yang kamu paling minati dan kenapa? Of course pelajaran yang paling saya minati itu adalah IPA Jadi pertama kali saya belajar IPA itu pada saat kelas 4 Kelas 3 atau kelas 4 gitu lah Pada saat kelas 4 saya pertama kali ikut grup Ya pada waktu itu sering Agak sering bolo sih Because I still consider it as a burden And I don't consider it as an interesting subject Ya kayak pelajaran-pelajaran lain lah ya Kemudian pada saat kelas 5 itu sudah mulai rutin Kemudian kelas 6 juga saya teruskan Sampai sekarang lah Jadi keterusannya Ya, later it will become a Kayak kebiasaan lah It grows on you after a while It's more like you start to like it Because you've been exposed for it Exposed by it Or what's the grammar? Okay Nah jadi kan kita kan udah bahas pelajaran yang paling diminati kah Sekarang Apa pelajaran yang paling kakak kurang suka lah? Pelajaran yang paling saya kurang minati itu Lebih ke pelajaran yang ada hubungan dengan bahasa I'm never really good at it Except for English Ya English I just Some reason I like it Kalau kayak pelajaran di Indo Mandarin I find it Kind of boring Because probably I don't really have a good understanding of it Susahnya di bagi amanahnya Kalau buat kayak Indo sama Mandarin Sampai bikin kayak bosan gitu Mungkin kalau bahasa Indonesia itu Kayak Membaca kan tekstnya panjang kali kan biasa kan Iya Lagi kalau tipe-tipe soal UN Soalnya panjang kali Dari awal sampai akhir bacaan semua Dan cari sinonim gitu Kalau Mandarin It's kind of difficult because The characters Mandarin characters kan ada cara penulisannya tertentu Kemudian ada pin-in-pinnya lagi yang harus dihafal Nada 1, Nada 2, Nada 3, Nada 4, dan gitu Iya Emang sih Ngerepotin juga Tapi ya kita belajar 3 bahasa juga eh di sekolah ini ya jadinya ya Hmm Oke Topik kita kali ini kan adalah The work ethics of a genius What do you think is the meaning From that sentence? Well work ethics in my opinion Itu adalah Cara gimana Seseorang itu Memproses pekerjaan mereka Sehingga mereka bisa Menghasilkan produktivitas yang tinggi lah Jadi kayak Bisa memanfaatkan waktu kalian serefektif mungkin Agar bisa menyelesaikan tugas kalian dengan baik Well I wouldn't call myself a genius Because I'm far from being one Just your average somebody Maybe the one that makes me a little different from other people is Having a determination Having hard work And having somebody that Something that you want to achieve Kalau kalian punya target Kalian punya goals Dan kalian ingin mencapai Goals dan target tersebut Maka Semangatnya itu pasti akan muncul dalam diri kalian sendiri Itu nanti akan berproses lah So like You said you wanted to achieve a goal That's why you Right Your spirit is on fire That kind of thing right? So what would be the goal that you're trying to achieve? Well of course I want to Work as a mechanical engineer later in the future Oh Mechanical engineer? Complicated job I mean It's still related to physics And yeah Physics itu Subsektor dari Asa ini kayak Bagian dari IPA lah yang paling saya suka Hmm Berarti kamu Kalau di biologi sama kimia Kurang minat ya? Biologi mainly because of its hafalan But I still enjoy Learning some cool theories about it Okay How about chemistry then? Chemistry Saya jarang belajar chemistry Jadi kayak Pada akhirnya kayak Kurang suka aja gitu Karena nggak pandai Ya emang materi SMP Emang jarang ada chemistry sih juga Jadi ya minatnya nggak terlalu banyak kesana juga sih Nah Kita kan baru bahas IPA kak Kayak kakak ini suka banget sama IPA Saya mau tanya kak Kapan kakak mulai suka dengan pelajaran IPA ini? Hmm Pertama kali saya suka tuh nggak salah kelas 4 kelas 5 lah Pada saat saya sudah mulai rutin belajar IPA itu Jadi What I like from IPA is that Pada saat kalian ngerti satu materi Biasanya nanti materi selanjutnya tuh ada hubungannya And it depends mainly on your problem solving skills Ya Ya IPA emang banyak main logika sih ya So I have a question for you You're academically like well achieved right? As we can see But How about like Selain non-akademik Kamu ada hobi apa? Selain non-akademik Kalau olahraga Saya sukanya main tenis meja Jadi pada saat kelas 4 atau kelas 3 Kan itu kalau di SD dulu kan ada meja pingpong di bawah Jadi tiap kali break saya turun ke bawah Lihat anak-anak kelas main Dan pada saat saya dengar mereka main Itu yang paling What I find the most attract That is the Sounds The sound of the ball Pada saat mereka kayak mantul itu Suaranya itu entah kenapa For me it's like It just makes me want to play more Apalagi pada saat nge-rally bolanya kan Lihat di atas mejanya It's really fun Dan kalau seni Kalau saya sih ada main alat musik Saya main gitar Walaupun I'm not really good at it How long have you been playing like the guitar and pingpong? Kalau guitar I started playing it since I was a 7 grader Pas pertama kali ada musik lah di SD Oh, pelajaran musik ya Itu wajib How about pingpong? Kalau pingpong Pada saat kelas 4 Saya udah mulai sering main Wow Pada saat kelas 4 ya Nah berhubungan dengan obi kakak tadi nih olahraga dan seni ya Ada nggak kira-kira yang prestasi ke arah sana Seperti olahraga atau seni? Hmm, kalau lomba-lomba atau jif mesi seni atau olahraga Saya belum pernah mendalaminya Saya juga belum pernah mencoba Jadi belum ada Sampai saat ini belum ada Tertarik nggak kira-kira kak untuk mencoba itu? Kalau ada lombanya misalnya Kalau saya di offer itu pasti Ya saya ikut-ikut aja lah Untuk menambah pengalaman juga kan Taking the opportunity Right Okay Hmm Is there someone who Motivates you? Like Tokoh panutan Ataupun kayak Your role model gitu? Kalau the one that motivates me the most Untuk kayak berprestasi itu adalah Definitely my parents Mereka lah yang selalu meyakkan saya Untuk selalu belajar lah Jangan Agar selalu dia belajar Agar bisa mencapai apa yang saya inginkan nantinya Kalau role model mungkin Saya respect sama Steve Jobs Why? Because I mean He's the founder of Apple A really big tech company Right? Steve Jobs tuh dia kayak He has a really Tenacious personality Dia kerja keras juga Ya saya dengarnya juga Apple tuh sering naik turun ya Jadi kakak mungkin terspirasi dari Steve Jobs yang gak pantang menyerah itu ya Okay Do you have something to say To achievers yang lagi nonton sekarang? Apa saran dan nasehat gitu Yang mau disampaikan? Maybe a little advice for me is to Pandailah berbagi waktu dengan baik Karena Waktu tuh paling penting lah Apalagi kalau kayak Dalam proaktivitas itu paling penting If you can manage your time properly And if you can use your time effectively And efficiently Semoga lah semua rintangan yang ada di depan kalian itu bisa Diatasi dengan baik Amin Amin Okay So Kita sudah sampai sekarang Di segmen selanjutnya Yaitu Segmen games Nah Pada game kali ini Kita akan memainkan game Jika dan Maka Cara mainnya adalah Seseorang akan memberikan clue Dan clue tersebut akan buat Kita buat dengan kata-kata Seperti Kak Fansen akan membuat kata Menggunakan kata Jika Dan kami para host Akan membuat kata menggunakan kata Maka Dan kami para host Ataupun dengan darah sumber Tidak tahu jawabat Apa yang ditulis oleh masing-masing Ayo Nah Mau kita coba? Mau kita praktek kan? Ya sure Okay Temanya adalah Cluenya adalah Kacamata So Kalimat saya adalah Jika kacamata saya patah Kak Sunny duluan Maka Fansen juga suka Pikachu Hahaha Kalau saya Maka saya akan membakar ya Okay Jadi yang akan mirip seperti itu Kita ini Gamenya ini fun Nggak ada kompetisi Ayo kita mulai Okay Clue pertama Brutal Clue pertama Genius Uh Genius I Two One One Three I Five Two Teh Two 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 One One Two One Two Two Ntar, ntar, ntar Sampai Jadi hostnya gak saya harus buat makan Jadi Kak Fancin, apa katanya? If I'm a genius Maka belajarnya pasti giat Maka, if I'm a genius, makasih tidak perlu belajar Contradicting ya kita ya? Contradicting Kalau saya ya belajarnya pasti Pasti gak perlu belajar, ada genius kan? Yang kedua Secret admirer Secret admirer Admirer Secara bacanya Hmm Jika your secret admirer Menembak kamu Menembak as in, you know Ya, ya, ya Maka saya akan takut Maka Itu pasti Kak Sani Ya Tuhan Oke Kita bisa lanjutkan Oke, keyword selanjutnya yuk Yuk, cepat Ketiga Pikachu 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 Jika Pikachu benaran ada Maka akan kuadopsi Ibut kan Ibut banget Ibut Kalau saya sih Maka saya suka Pokemon Oke Nah achievers Chill out Tengg kita sudah selesai Karena moodnya sudah naik nih Sudah Sudah happy lagi Lanjut yuk Kepertanyaan Oke achievers Kita kembali ke pertanyaan lagi Nah Disini nih Kan ada beberapa Piala dan medali nih Ini punya fansen semuanya Nah fansen Bisa ceritakan gak Satu-satu Pengalaman unik Masing-masing dari lomba ini Oke Maybe I'll start from This one Because It looks the most appealing Kalau yang ini Yang ini Piala Kompetisi Science Nasional Tingkat Kota Kemarin diundang ke Dinas Pendidikan Kota Untuk menerima hadiah ini Jadi KSN itu Kan dia ada Tahapan kotanya Ada tahapan provinsi Sama tahapan nasional Yang ini yang kota tadi Kalau yang ini Ini medali Kompetisi IPA Yang saya ikuti Namanya Galileo Alchemist Competition Ya Karena Kemana ada pandemi Covid Hampir semua Lomba saya ikuti Itu online sih Kalau ini Ini juga Medali Ini Lomba International Science Contest Yang diadakan oleh Kang Guru Suria Institute Oh Kang Guru Itu salah satu Yang lumayan terkenal juga Lomba yang terkenal juga Terkenal juga sih Kemudian Yang ini Lomba yang juga Daksanakan secara Online Finalnya disuruh tulis Skripsi Tentang 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 padi Tentang padi Tentang padi Tentang padi Ini piagam ya Piagam Olimpiadi biologinya Pada saat itu ya Pada saat pembuatan switchnya Saya juga dibimbing oleh Guru Privat saya Maybe that's A little lah From my piala Bisa saya tunjukin Nice ya Yang ini lucu Ada Huenya Warna-warni juga Warna-warni Oke Tadi kita udah ditunjukkan ya Koleksi-koleksi pialanya yang keren nih Keren banget Ada piala Ada medali Masih banyak kan ya Vanssen Di rumah Masih ada dikit lah Oke Mau tanya nih Kedepannya Vanssen Cita-citanya Mau jadi apa As I said before Cita-cita saya itu adalah Menjadi seorang Mechanical Engineer Ya Tadi kan saya sudah katakan Kalau saya sukanya Di fisika Di fisika Saya sukanya tentang Mekanika Jadi mekanika itu ya Misalnya kayak Tentang benda Tentang benda-benda lah Kenapa dia bisa bergerak Kenapa Tiba-tiba dia bisa bergerak Atau kenapa Dia bisa tetap Berada dalam posisinya gitu Oh gitu ya Itu kan yang di masa depan Kak Kalau goal ini Tahun untuk tahun ini Kira-kira apa ya Kalau goal saya tahun ini Untuk sementara kan Saya ada Lomba Ruangguru Champion Nanti di Jakarta Kalau tidak Berubah ya jadwalnya Atau rencananya Semoga saya bisa Mendapatkan hasil yang terbaik lah Nanti di lomba tersebut Very nice Oke We wish you the best of luck For lomba Lomba yang tadi sebutkan Lomba Ruangguru Champion ya Good luck And thank you ya Sudah mau hadir Di podcast kami yang kali ini We learn a lot today About work habits Study habits What it means To work ethics A bit genius Dan kita juga Tadi sudah melihat Prestasi-prestasi Dan memang Menginspirasi banget Hardworking Very hardworking Semoga achievers Yang sedang menonton sekarang Bisa terinspirasi Keep achieving So thank you so much Vanson Karena mau hadir hari ini Dan sharing Ke kita Soal Habit dia Selama belajar Dan selama Sehari-harinya Itu ngapain aja Dan Memang menginspirasi banget Dia hardworking And That's why He can achieve His goal now So You know Effort is never in vain Pasti ada buah hasil Dari kerja keras Atau yang dalam bahasa Yang sering kita dengar Usaha Tidak pernah membohongi hasil Yes That's right Oke Nah Sebelum kita closing nih Saya dan Kak Sanya Akan memberikan Satu pantun Yuk Pantunnya Episode podcast kali ini Akan diakhiri Terima kasih Vanson Chandra Telah berbagi Host Sanya Dan Sabrina Mohon undur diri Mohon maaf Jika ada salah Dan Sampai jumpa lagi See you And Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.